Jika Anda pelanggaran etika, dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Anda besar saya, Anda tidak pantas di seluruh soal etik. Pertama, nilai adalah cinta tanah. Kedua, kesujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak berbalik nomor. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi. Dekan bentuk apapun. Jadi, saya sepuluh apa? Harus ada kepimpinan berdasarkan nilai. Jadi, hubungan yang etik, benar. Ya, kita harus beretik. Beretik dengan benar. Sujur. Apa yang kita katakan itu yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ya, Anda harus cinta tanah ya. Pertahanan ini sakram bagi kita. Ini menyakut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baselian. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, Jangan karena ambisi pribadi, Kita menyesatkan rakyat. Kita menghasut rakyat. Kita membahayakan pertahanan kemarin rakyat. Kasihkan prajurit-prajurit yang selalu berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihkan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya-kerjanya menghasut jajat. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegangi adalah tinggi, Memang menjadi presiden, Panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Dan dia akan mengambil keputusan mengarahkan pasukan. Dan ketika harus bertempur, ada korban nyawa. Itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, Banyak orang dalam dalam pengadalan leksisal. PT Teknologi Militar Indonesia. Indonesia Defense Security. Lalu orang dalam dalam pengolahan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggan etika, Dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya, ada kompromi kata standar etika. Dan yang ketiga, kalau pilih fakta. Pilih fakta. Dan kemudian, dalam pidato-fakta mengolok-olok Tentang penting etika. Saya tidak tiga untuk melanggar ulangnya. Perkanyangannya, apa penjelasan Pak Prabowo selalu itu semua? Jadi, sudah jelas semua jatuh ya. Sudah buka perk itu turun semua. Jadi saya bersedia, kita duduk. Mau bicara soal ST, mau bicara apa, PT Teknologi Militar Indonesia, ya bukan. Ya kan? Jadi, di mana masalahnya? Nah, saudara, bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan, karena saya menirai, maaf ya. Kalau Anda besar saya, saya terus menirai, Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja, saya mengasal bahwa Anda itu posturing, Anda tuh menyesatkan. Tidak. Itu saja, ya. Saya boleh berkondang saja. Saya menirai, Anda tidak berat, bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Selamat malam, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.